Halo, selamat datang di channel kami di Host Overmeet. Kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Untuk topik kali ini, kita akan membahas tentang apa yang ingin dia sampaikan kepadamu. Oke, tonton video ini sampai habis ya. Sebelum itu, karena ini konsepnya general reading, mungkin bacaannya ada yang resonate dengan kehidupan kalian, atau bisa jadi tidak ya. Maka dari itu, ambil jika bukaan ini atau tebaran ini resonate dengan kehidupan kalian, oke? Jika tidak, nikmatin saja videonya. Oke, mari kita mulai untuk pembahasan kali ini. Apa sih yang ingin dia sampaikan kepadamu? Oke, kayaknya dia, sepertinya dia sudah mantap dengan komitmennya ya. Dengan perasaannya, sama hubungan kamu, atau sama hubungan yang sedang dia jalanin ini sama kamu nih. Dia berusaha menjaga hubungannya agar tetap harmonis, bahagia. Dia mungkin sadar bahwa dia tidak se-expressif itu untuk bisa menyatakan cintanya, atau bisa menyatakan perasaannya yang ada di dalam dirinya kepadamu ya. Untuk kartu kedua, untuk kartu kedua, dia ini mungkin terlihat sangat mencintai kamu. Di sini terlihat dia sangat mencintai kamu. Kamu termasuk prioritasnya ya, dalam hidupnya. Mungkin kamu juga melengkapi kehidupannya dan bisa membuat dia bahagia juga. Dia pun merasa nyaman dengan adanya kehadiran kamu di sisinya ya. Terus, sepertinya kamu juga dianggap sangat bisa memahami dia. Kalian seperti memiliki koneksi antara satu sama lain. Yang itu bisa membuat kalian mudah memahami satu sama lain tanpa harus banyak bicara atau tanpa harus banyak ngobrol ya. Untuk kartu ketiga nih, untuk kartu ketiga, mungkin kamu sumber inspirasinya ya. Sisi lain mungkin ada dari sisi lembutmu yang kasih sayang, bisa memberi ketenangan untuknya. Mungkin ya. Terus, kamu juga mampu mendukung dia untuk berusaha lagi, untuk bisa berkembang lagi terhadap karirnya. Kamu juga bahkan bisa membuat dia bersemangat ya. Bisa membuat dia bersemangat. Terus, untuk selanjutnya, oke, The Time Clance. Kamu bisa mengajarkan arti kesabaran bagi dirinya ya. mengajarkan dia untuk menikmati hidup atau menikmati sebuah proses dalam mengejar sesuatu ya. Kamu juga terlihat sangat penting di hidupnya nih, disini nih. Dia tidak mau kehilangan kamu juga, sepertinya. Dia tidak mau kehilangan kamu, soalnya kamu itu penting bagi dirinya ya. Selain itu, jika kamu belum menikah, dia mungkin sedang mempersiapkan diri atau dia sedang berpikir untuk serius sama kamu ya. Disini nih. Dia sedang memantapkan juga, memantapkan diri mungkin nih. Supaya dia yakin sama kamu. Oke, hubunganmu juga kayaknya terlihat bisa lebih bahagia ya untuk ke depannya nih. The World. Mungkin jika kamu yang sudah menikah nih, jika kamu yang sudah menikah dan menantikan sebuah hati, mungkin entah cepat atau lambat, dia bakal datang untuk melangkapi kehidupan kalian berdua. Untuk kamu yang masih pacaran, mungkin dirinya akan mencoba untuk melamar kamu ya. Untuk mencoba melamar dirimu nih. Hampir sama seperti kartu Temperance. Dia mungkin sedang mempersiapkan diri untuk melamar kamu nih. Oke, begitulah hasil readingan kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel kami, Host Ophormit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.